Yogyakarta memang istimewa disini ada breeder yang koinnya bisa bersaing mendapatkan gelar champions di koishow harganya pun menembus puluhan juta ini membuat saya penasaran mari bersama-sama kita kunjungi breeder yang satu ini Paman dan Dudi, para pencinta dan peminat koih saya sudah mendapatkan jamuan yang istimewa di tempat istimewa di Yogyakarta yang menjamu orang yang istimewa namanya Paman Eric Fitrianto Paman Eric ini adalah breeder sekaligus dealer ceritakan dulu lah sejak kapan sih seneng koih dari kecil seneng ikan mulai dari keju nangkep di sawah om mulai seneng ikan itu ketika saya main di Berba tempatnya mas Andono enak, liatnya keren gitu kan nah kebetulan disini sudah ada kolam dulu om fungsinya buat gurame ini lah gurame, gurame itu saya cemplungin koi beli koi saya cemplungin akhirnya guramenya saya ambil saya jualin masukin koi udah gitu aja ngalir gitu setelah itu dibikin filter ini dua kolam ini dulu awalnya tapi belum tinggi om masih di bawah dulu sistemnya wah ini bahaya ini batu batu medianya batu segini-gini iya oke itu dua tahun itu oke ikan sakit mota mati sakit bongkar filter bongkar bongkar filter akhirnya sana dua meter setengah sama dalamnya udah pake sistem yang bener akhirnya ada ikan yang besar-besar hamil nyoba mijah nyoba mijah oke kok dilalah api nah disitu mulai anu mulai kok asik ya ikut koi show oke tapi mulai kolam dulu kolam bagus koi nya jadi bagus mulai mijahin terus kemudian mulai tertarik ke koi show mulai tertarik ke koi show dan champion disitu disitu triggernya mungkin itu koi show dimana pertama kali Jogja dan dapet anakan sendiri itu mini champion kebetulan oke luar biasa paman eric ini kalau di koi show juga sering muncul berusaha kalau ikan-ikannya customer menghandle ikan-ikannya customer udah bukan ikan sendiri lagi semangat semangat breeding oke coba-coba terus coba-coba terus akhirnya ya dilalah ya wapi soa waku soa waku gitu aja dulu dosan ke jadi semuanya memang dimulai dari hobi dan perjalanannya cukup panjang sebenarnya ya berarti kemudian kalau begitu jadi breeder ya otomatis kemudian kita jadi dealer pake nama koi raya itu udah berapa tahun 2007 sudah om sebelum lebih dalam lagi menggali informasi tentang koi raya untuk anda yang baru pertama kali menemukan channel ini silahkan anda subscribe karena anda tidak ketinggalan informasi-informasi tentang koi koi hasil bikinan disini itu sudah ada dimana saja sekarang seluruh Indonesia lah seluruh Indonesia oke kan pasti ada reseller juga om nah reseller ini kan gak tau saya jualnya kemana tapi yang jelas kalau langsung dari Aceh ada Papua ada Aceh paling banyak Aceh paling banyak oke jadi dari Aceh ke Papua ada berarti memang penyebaran produk dari koi raya sudah keseluruh Indonesia lah ya banyak juga koi yang ada di koi raya ini sebenarnya milik customer bener ya ya dari mana gak usah sebutin namanya yang ada koi Aceh, Bali, Jakarta, Bandung ya nyebar lah tapi paling banyak Sumatera, Aceh nomor 2 Bali di Jogja sendiri ada nah suatu rahasia lagi nih saya mau kasih tau anda nih Presiden koi taman suami-suami alan punya juga ikan disini hahahaha showa showa juga ya oke emang jagoannya showa varitas favoritnya apa showa unik ya dari kecil sudah gak kelihatan ikan bentuk koi itu gak kelihatan jadi jelek memang itu darahnya juga masih oren tapi tau-tau nanti kita keeping sepenuh hati jadi bagus terus berubah bisa jadi jelek bisa jadi bagus kalau kohaku gitu-gitu aja kan showa lebih ketahuan dari kecil lah ya kalau showa bener-bener tepat-tepatannya tinggi lah ya ya nanti kita akan lihat kolamnya lihat koleksi-koleksinya kita tanyakan juga harganya siapa tau anda berminat ya kenapa sih sampai berbisnis koi gitu asik om apa ya passion ya seneng dulu sih karena seneng lantas ruginya mikirnya belakangan mikirnya belakangan hahahaha nah itu jadi ya jalan aja gitu jalan seneng aja ya seneng aja dulu tinggal ke Jepang aja ntar nah ikut pak kemarin udah saya cek tapi dia gak mau pohon dia hahahaha bisnis yang dijalani sama pamanarek ini memang bermula dari hobi ini tempat karantina jadi ikan mau kirim disini dulu karantina dulu udah lolos karantina baru kita kalau saya boleh tau koi paling mahal yang pernah dicual berapa artinya dia disini terus ngeliat kesana munjuk tuh pak ini berapa saya asal nyebut segini pak nanti pulang habis makan saya bawa pulang ya dan harganya gak masuk akal gak masuk akal bagikan lokal gak masuk akal saya lepas 62 juta 62 juta dan itu kok lokal lokal anakan anakan 62 cm hasil beli dengan sendiri untungnya saya salah nyebut tapi dibeli cuan itu hari baik banget itu om 62 juta untuk koi lokal saya biara saya masih jarang memang kualitinya bagus tapi bukan ikan show bukan ikan show show sampai sekarang saya gak tau orang itu siapa om ketika itu juga tanpa karantina bungkus bawa transfer transfer cepat ya tak terduga ada peluangnya kadang-kadang ada risiko kalau terburuk ceritain dong biar orang tau ketika hasil breeding dibandingkan itu kadang sakit itu sakit karena kualitas bisa kita lihat sendiri untuk kosa jangan salah champion-champion yang kedanyakan juga koi lokal lihat sendiri sih hasil breedingannya dari koi raya bukanya ketika kita breeding itu hasil breeding bulan pertama oke panen 4 bulan rusak nah itu nangis om gak ada satupun yang bisa dipelihara musnahkan itu sering terjadi jadi ada gagalnya juga ya perangkat sering selain breeding sendiri breeder siapa aja yang ditampung untuk diperjual berikan acak om kalau kami tuh gak ngelihat siapa breedernya tapi kalau ikan bagus dan saya seneng pasti saya kerja kalau saya pikir masa depannya bagus untuk show atau untuk apa pasti saya kerja oke fasilitas yang dimiliki disini ada berapa kolam ini totalnya 1,2,3,4,5,6,9 apa ya mungkin hampir 100 kolam totalnya mungkin kurang lebih ya kurang lebih ya oke nanti kita akan lihat satu persatu kolamnya sama isinya ini kolam display biasa ini juga udah punya orang semua ini juga yang punya kita cuma ini ada yang udah tahunan om disini nitipnya udah 2 tahunan ada yang baru juga ada jadi eh dihitung ya lumayan ya karena kan keeping per bulan juga pembayaran keeping per bulan tergantung size pokoknya dia bisa ngopi tiga kolam ini ikan kita sendiri 40-50 BU lah sanke dan kohaku ada soanya mari kita lihat kolam utama yang berisi koi-koi melecustomer mendominasi soa ya campuran ya punya koi raya paling tinggal 3 ekor om oke ya ini pure sudah punya customer semua kolam ini isinya hampir semuanya soa sekitar 30-an ekor hampir semuanya juga sudah menjadi milik customer-nya koi raya tentang kualitasnya silahkan dilihat sendiri silahkan dinilai sendiri ini kolam female ada tipotnya 2 soa di bawah sama hiut suri tanco soa sudah lokal om kohaku juga anakan sendiri ya nah itu kohaku kohakunya juga itu sudah anakan sendiri punya customer cuma 5 ekor om yang lain kita semua induk termasuknya masih induk sebagian soa siro doang ini masuk 3 bulan tate sitanya tate goinya ada tapi gak disini om oh oke koi anesthesia ada senyawa untuk membius koi yang telah lama dipergunakan oleh kognisi koi farm di jepang sekarang dibawa lisensi dari kognisi koi koi anesthesia yang memang untuk koi telah hadir tersedia untuk para pencinta koi di indonesia koi paling murah jualan paling murah berapa sih dulu saya gak pernah ada ikan-ikan harga di bawah 500 dulu gak sekarang ada fasilitas baru disitu jadi mulai dari harga 100 ribu dan itu gak lama pasti cepet oke fos yang paling kecil yang pernah terjual harga paling berapa 5 juta tanya om banyak ruginya apa untungnya gitu jangan jadi breeder pengobis pengobis ini sama dengan angkatan tadi ini yang pilihannya ini 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 siro 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 ini pimpinah siro 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 dan anda bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini ya bagus-bagus kalau jadi bodi sudah ketahuan satu nah bener tangannya sama tangan dia bareng ini kalau bodi gak ada yang hawan yang lain oke kualitinya bagus ya itu nanti keluar hitam keluar seminya dia akan ketahuan lagi panco ini belum ada bandrolnya um belum ada bandrolnya oke mari kita lihat yang dibawah banner disana ada koi lokal yang bandrolnya 8 digit ya rata-rata 2 juta lah 2 juta 2 setengah gitu kok aku sangka sekitar 40-45 cm bandrol 2 sampai 2 setengah juta sekarang kita lihat kolom sebelahnya 1 juta sampai 2 setengah rata-rata mil ini yang ini final nggak kelihatan tanco kok aku bagus aduh ingin tanya harga tanconya yang satu itu saya bandrol 10 om 10 juta yang lain biasa ya tanco kok aku tanco kok aku tanco sanke yang ini ya di belakang ya ya oke ya itu bandrolnya 10 oke kelihatannya enak ya bodinya kalau ada penggemar baru sekali orang yang tertarik sama siap tidak tahu apa yang harus dilakukan tips untuk para penggemar pemula untuk pelihara koi apa kolamnya 2 nomor 1 sistem filtrasinya yang oke harusnya yang benar kecil gak masalah tapi benar gampang dinikmati itu aja jangan bikin kolam ntar susah nikmatinya yang sederhana aja tapi enak dilihat kalau untuk pemula nih kalau mau beli koi tipsnya apa beli ikan koi dulu terus berusaha untuk dia tetap bisa hidup itu dulu punya pengalaman ikan itu pernah sakit terus diobati sampai berhasil hidup nah itu baru oke tapi kalau mati beli lagi bakul boleh belajar mengenai kualitas atau gimana pasti ya koi gak ada matinya om di atas langit masih ada langit ya harus cari ikan yang kualitas jadi di rumah masing-masing mungkin di kolam masing-masing ikannya udah paling baik belum tentu nah di arena nanti baru ketahuan itu kalau saya di like biar saya makin rajin berkicau dan di share biar teman-teman yang lain ikut belajar komentar dan pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah terima kasih banyak paman erik siap paman and bibi para petinta dan peminat koi saya peko saya erik terima kasih banyak semoga semoga koi-koi kita berbahagia ciao ciao